Welcome back to my channel Sona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Senin tanggal 18 November 2024 Sona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 serta GBP Jepang Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly untuk market BTC USD Kalau kita perhatikan ya pergerakan BTC USD ya di 2 minggu ini Dan sekarang sudah memasuki minggu ketiga ya Dan kalau kita perhatikan pergerakan daripada BTC USD terus menunjukkan aktivitas bullish momentum Bahkan menunjukkan continuation bullish Dan di minggu ini juga sudah bergerak di atas area previous week high Yaitu 81.534 Dan memiliki harga tertinggi atau all time high Sementara saat ini berada di 93.495 Dan saya melihat pergerakan BTC USD sampai dengan saat ini masih menunjukkan potensi bullish Tapi tetap biasanya kalau kita melihat dengan kondisi terakhir market terjadi konsolidasi yang cukup lama ya Hampir 8 bulan dan posisinya di bulan ini sudah terjadi breakout area daripada trendline sebelumnya Dan menunjukkan aktivitas impulsif bullish Pasca terjadinya pembentukan build up ya di sisi area trendline atas Dan kemudian di bulan November ini Selama 2 minggu terjadi kenaikan yang sangat signifikan Maka disini kita tetap akan fokus melihat peluang untuk mencari area buy Dan sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame daily Di time frame daily Kalau kita perhatikan pergerakan terjadi konsolidasi ya Kalau kita perhatikan dari posisi saat ini Jadi ketika hari Senin ini ada terjadi kenaikan atau bergerakan impulsif Setelah itu market sedang terjadi konsolidasi Jadi tidak ada perubahan yang cukup signifikan Selama hari Selasa sampai dengan hari Jumat ya sampai dengan hari Minggu ini Dan kalau kita lihat pergerakan terakhir akan menguji Ini saya akan update dulu Yang pertama daripada previous daily low dan previous daily high Masih di dalam area range candle yang terbentuk di posisi hari Rabu ya Nah disini ini adalah area inside bar candle Artinya market sedang bergerak konsolidasi Ya tentunya menguji dari sisi area 93.495 Kalau area tersebut di breakout maka memungkinkan untuk BTC USD akan berlanjut naik di minggu ini Dan batas bawahnya tentunya ada di posisi 86.220 Kalau dari sisi 86.220 ada breakout maka akan ada memiliki kecenderungan koreksi Dan disinilah area yang menurut saya menjadikan titik yang harus dipantau Saya melihat disini ada area fair value gap Oke khususnya di time frame daily ya Ini adalah area fair value gap Ketika memasuki area ini Ini akan menjadikan zona pantau saya minimal mendekati area 50% Jadi kalau kita tarik Ya berada di level 83.272 Area tersebut akan menjadikan target pemantuan saya minggu ini Jadi untuk pergerakan minggu ini Khususnya daripada BTC USD Saya akan pantau dari sisi area fair value gap Kalau memang area ini ada peluang adanya single pattern double pattern Ataupun triple pattern dari pembentukan candlestick tersebut Maka saya akan jadikan peluang ya Untuk melakukan pembelian dari sisi ini Jadi ini saya akan pantau di minggu ini Kalau nantinya memang betul-betul market bisa terkoreksi Dengan syarat berhasil break di bawah 86.220 Menurut saya berpotensi dia akan menunjukkan titik pelemahan atau penurunan Dan tentunya targetnya akan mendekati area previous week hike ya Di posisi 93.495 Jadi secara keseluruhan Apakah memang ada potensi koreksi Tapi setidaknya area ketika market terjadi konsolidasi ya Dari hari Rabu minggu kemarin sampai dengan hari ini Dan market saat ini masih bergerak running ya Masih berjalan dan masih di dalam area range Atau kita sebut masih di dalam area inside bar Ya tentunya disini masih konsolidasi Ketika ada konsolidasi Saya akan stand by Menunggu pergerakan selanjutnya Kalau memang berhasil break out di atas previous week hike Kita harus menganalisa kembali untuk mencari momentum buy Tapi untuk saat ini Saya akan stand by tentunya di area first value gap Yang berkisaran dari 81.534 Sama dengan 85.010 ya Untuk time frame daily saat ini Range nya memang cukup jauh Dan kalau kita lihat Di time frame pajam Tentunya Kondisi saat ini Tetap masih terlihat bergerak secara konsolidasi Bahkan terlihat membentuk sebuah pola ascending triangle Kalau kita gambarkan seperti ini Ini ada sedikit pembentukan pola ascending triangle Dari trendline bawah Trendline atas Pergerakannya semakin merucut Setidaknya seperti ini Dan nanti kita akan lihat Apakah mampu break out close di atas Ataupun di bawah daripada trendline saat ini Yang sudah saya tandain Ya jadi pada intinya Di time frame daily saya melihat pergerakan Khususnya dari hari Rabu ya Setelah itu market masih di dalam range candle Yang terbentuk di hari Rabu Baik itu previous daily low Jadi seperti ini ya Saya akan intinya disini Jadi selama range nya antara 86.220 Sampai dengan 93.495 Belum berhasil di break Saya akan wait and see dan menunggu Momentum selanjutnya Ya insya Allah nanti kalau ada perubahan Ada waktu Saya akan informasikan minimal Saya akan update ya di grup ZF Brotherhood Kalau ada momentum Dimana sudah keluar daripada area yang sudah saya tandain Oke Sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah Nasdaq 100 Oke untuk analisa Nasdaq 100 Kita mulai di time frame weekly ya Kalau kita perhatikan Pergerakan daripada Nasdaq 100 Dimana minggu kemarin ya Dan 2 minggu yang lalu maksud saya Market sedang dalam potensi bergerak bullish ya Dimana candle warna merah disisi ini Dimakan oleh candle warna hijau Dan posisi minggu kemarin Ada tekanan seller ya Ada tekanan seller dimana dari 21.256 Dia menekan ke bawah dan tentunya hal tersebut saya melihat Ada koreksi ya kurang lebih di 50% dari pembentukan bullish engulfing ini Ya dan sekarang sudah bergerak berada di bawah area 20% Yaitu di bawah 20.581 Jadi ya setidaknya ada potensi Dimana pergerakan daripada Nasdaq sedang terjadi koreksi Tapi secara keseluruhan Saya melihat pergerakan saat ini masih memiliki kejendorongan bullish Dan terjadi liquidity sebelumnya di area by side liquidity Disini ada false break Ya tentunya ini akan menguji dari sisi area terakhir ya Dorongan bullish ini Kalau itu terjadi breakout Maka akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut Dan tentunya menguji dari sisi area demand Di posisi yang lebih rendah Ya kurang lebih berkisaran antara 18.400 sampai dengan 19.500 Itu akan menjadikan target selanjutnya Makanya dari sini yang perlu diperhatikan Saya memiliki batas breakout ya di sisi ini Yaitu 20.072 Artinya area ini teman-teman harus wajib dipantau ya Batas breakout ini Kalau batas breakout weekly ini Kalau di breakout oleh body candle Ya khususnya di minggu ini berhasil break di bawah 20.072 Saya rasa minggu depan ya Minggu keempat akan menunjukkan potensi penurunan Dan memasuki area demand ya Yang teman-teman harus pantau dari sisi ini Tapi secara keseluruhan Kita akan coba melihat dari time frame yang lebih kecil ya Apakah memang dari pembentukan bullish single thing terakhir Candle merah dimakan oleh candle warna hijau Apakah disini akan ada potensi baik Itu momentum area penting Yang menunjukkan konformasi nantinya Adanya pembentukan single pattern, double pattern Ataupun triple pattern dari pergerakan Nasdaq 100 ini Kita akan coba lihat dulu di time frame daily Ya kalau kita perhatikan di time frame daily Pergerakan terakhir daripada Nasdaq 100 Ya masih menunjukkan tekanan seller Dan sekarang sudah memasuki di bawah 50% Ini saya akan coba lebih detail lagi ya Saya akan tunjukkan nanti di time frame yang lebih kecil Dan saya melihat dari sisi yang lebih rendah saat ini Ya tentunya wilayah yang besar dari impulsive ini Ini adalah area demand yang ada di time frame daily ya Ini adalah area demand di time frame daily Cuma saya tidak akan ambil dari sisi yang lebih tinggi seperti ini Tapi setidaknya Anda bisa pantau kembali ya Di sisi ini ada area fair value gap Oke kita akan tanden dulu Fair value gap yang ada di time frame daily Tentunya saya melihat dari range area ini Dari besaran ini Ini adalah atasnya ya Nah dari sisi level 20.400 Ini bisa menjadikan acuan atau pemantauan ya Lebih lanjut dari pergerakan Nasdaq 100 ini Karena sudah memasuki area demand ya Dari pergerakan sebelumnya Jadi ini akan menjadikan zona pantau selama satu minggu ini Apakah di wilayah yang bergerak secara range Antara 20.400 sampai dengan 19.905 di sisi ini Apakah nantinya ada konfirmasi Yang menunjukkan dia bergerak bulis kembali Kita lihat dulu di time frame 4 jam Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam secara keseluruhan ya Coba kita akan tarik dulu Saya mau melihat dari sisi High dan low Ini kan sudah berada dalam area di bawah 50% Kita akan update dulu sebentar Saya ganti warnanya supaya lebih jelas Ya tentunya Area yang 38,2% Di 20.421 sampai 20.186 Menurut saya ini bisa jadikan Pemantauan selanjutnya ya Di sisi ini Ya kalau nanti teman-teman tinggal cek aja Apakah di time frame yang lebih kecil Di sisi ini Ada pembentukan Baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern Yang menunjukkan momentum dia akan balik kembali Bergerak bulis Tapi dengan syarat ya Kalau menurut saya Dia bergerak jauh Di bawah level 20.072 Di bawah ini ya Maka potensinya kuat akan mengejar sisi bawah Indinya seperti itu Oke jadi saat ini Kalau kita lihat Market sudah bergerak di bawah area 50% ya Secara premium Discount juga sudah menunjukkan Ini adalah peluang untuk melakukan posisi pembelian Cuman tunggu konformasi aja yang lebih jelas Cuman kalau kita lihat di time frame pajam kan Belum ada reversal candle ya Baru pembentukan spending top ini pun Membutuhkan satu konformasi Kalau menurut saya seperti itu Satu konformasi candle yang memperkuat Pergerakan bulisnya Oke jadi seperti ini Yang bisa saya sampaikan Untuk peluang dari Nasdaq 100 Di minggu ini ya khususnya Dan kita akan coba lihat Analisa berikutnya Yaitu di market GPP Jepang Oke untuk market GPP Jepang Di time frame weekly Dimana di 2 minggu yang lalu ya Di bulan November Candle bergerak beris Bahkan di minggu kemarin Dia terjadi continuation bearish Kenapa? Kalau kita perhatikan dari sisi Low minggu sebelumnya 196.50 ini kan berhasil di break Dan membuat low baru Cuman saya memiliki catatan Area 194.82 ini kan tipis sekali ya Belum menunjukkan breakout Daripada sisi area ini Dan ini akan menjadikan tantangan Minggu ini khususnya Kalau candle nya sekali lagi ya Ini ditutup impulsive bearish Seperti ini Saya rasa potensi untuk Selanjutnya ya Akan menunjukkan Bergerak lebih rendah Artinya akan menguji Dari sisi area demand ya Di area sini Dia akan menguji sekali lagi Di posisi ini Di demand di time frame weekly Akan mendekati area 188.42 Sampai dengan 180.102 Ini akan menjadikan target selanjutnya ya Jadi secara keseluruhan Saya melihat area saat ini Yang sedang bergerak ya Level saat ini dari GBP Jepang ya Ini sebenarnya akan menjadikan penentu Apakah dia akan berhasil Menunjukkan potensi penolakan buyer Menunjukkan aktivitas bulisnya Atau akan berhasil menunjukkan Pelemahan pada seller Dan tentunya akan menguji Area previous monthly low Yang paling terdekat Yaitu 189.85 Dan memasuki area demand Maka dia akan bergerak Menunjukkan potensi pelemahan Karena Sisi terakhir Fair value gap weekly Disini di respon ya Nah ini posisinya Dan ada reversal candle Terbentuk Dari sisi high High lebih tinggi Dan 2 minggu yang lalu Menunjukkan low yang lebih rendah Bahkan terkonfirmasi oleh Impulsi bearish Di minggu ini Cuman ini saya melihat sih Masih belum breakout ya Artinya kalau dia sudah breakout close Lebih kuat Dan dia bergerak Beberapa hari ke depan ya Menunjukkan potensi bergerak Di bawah Daripada Level ini Sebentar saya tunjukkan Oke Di bawah level 194.82 Bergerak jauh di level tersebut Maka Potensi kuat Akan menunjukkan Pelemahan pada GPP Jepang ini Itu sendiri Sekarang kita lihat Di time frame daily Di time frame daily Konfirmasi sangat jelas Disini Terlihat Market sebelumnya Membentuk area konsolidasi Bahkan Seperti pembentukan Simetrical triangle Dan dia Break out dari sisi area ini Dan dengan kondisi Seperti ini Ya menurut saya Peluang untuk penurunannya Masih sangat kuat Oke Kita akan update dulu Previous daily Low Berhasil di break out Terjadi pullback Dan terjadi penurunan Dan Tentunya Pergerakan yang Sangat impulsif Beris Ini menunjukkan Pergerakan Daripada GPP JPA Yang sedang terjadi Penurunan Akan berlanjut Minimal Anda bisa pantau nanti Dari sisi ini kan banyak sekali Area rejection Disini Memang Secara keseluruhan Sebesar ini Ini akan Menjadikan Pemantauan Apakah Nantinya Disisi ini Ini Pantau dari sisi ini Karena Sekali lagi Market GPP Jepang Yen Saat ini Sedang terlihat Menentukan arah Yang Lebih jelas Karena Masih ada potensi Menurut saya Dia Bergerak Bullish Tapi secara Area Ini yang menjadikan Zona pantau Berikutnya Kalau di sisi ini Ada penolakan Jelas Baik itu Single pattern Double pattern Atau triple pattern Maka dia akan Mengejar dari sisi Level 189.85 Jadi seperti ini Jadi Hal yang perlu Diperhatikan Sekali lagi Dari sisi Area Batas breakout Terakhir Di sisi ini Pantau Kurang lebih Saya tandain dulu 196.88 Sampai dengan 197.95 Pantau aja Dari sisi ini Kecuali Kalau marketnya Sudah betul-betul Bergerak Di bawah Daripada Provis Weeklow Oke Kalau di Time frame Pajam Sebentar ya Saya Ganti Di Deli Supaya Lebih jelas Oke Kita bahas lagi Ya Di seperti ini Jadi Ini adalah Area zona Pantau Karena kalau Previous Deli hike Yang terjadi Di hari Jumat ini Dia gagal ya Meneruskan penurunan Dan berhasil break Di atas Daripada 198.45 Menurut saya Dia akan membuat Hike baru Di minggu ini Tapi selama Area 198.45 Tidak berhasil Di break Ada potensi Dia akan sedikit Menunjukkan Pelemahan Minimal Kalau kita tarik Trendline bawah Dari Low terakhir Di sini Seperti ini Perhatikan Oke Kurang lebihnya Seperti ini Nah Dia akan mengejar Trendline bawah Minimal Mendekati Previous Mandi Low Dan insya Allah Dia akan bergerak Kembali lagi Seperti ini Selama ini Tidak terjadi Breakout Kalau ini terjadi Breakout Dia akan melemah Mengejar Daripada Sell-sell liquidity Di 180.102 Oke Jadi seperti ini Yang bisa saya sampaikan Di minggu ini Untuk Market GPP Jepang Semoga informasinya Bermanfaat Dan Anda bisa cocokkan Dengan trading plan Masing-masing Kalau memang Sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan terima kasih Yang sudah support Channel Zona Forex Secara Keseluruhan Anda telah membagikan Videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Saat jangan lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you banget semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati